Presiden Jokowi Dodo menghadiri puncak budaya maritim Pesta Laut Mapan Retasi di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dalam bidatonya Presiden kembali menyelipkan kebanggaan akan keberagaman Indonesia yang dikagumi negara lain. Bersama Ibu Negara Iriana Jokowi Dodo, Presiden Jokowi menghadiri puncak budaya maritim Pesta Laut Mapan Retasi di Pantai Pagatan, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Presiden mendapat gelar adat Kapiteng Laupulo oleh Ketua Lembaga Adat Tanah Bumbu, Burhanca. Dalam bidatonya Presiden menyeroti potensi sumber daya laut senilai lebih dari 17.000 triliun per tahun. Dari Tanah Bumbu Presiden bertolak ke perjalanan ke Banjarbaru untuk menyerahkan hutan desa dan ke tanah laut untuk menyerahkan sertifikat tanah. Dan beliau menyampaikan kekagumannya karena kelebihan itu ada 40 kelompok yang Presiden Azrab Ghani sendiri menyampaikan. Sangat sulit sekali untuk merukunkan yang 40 kelompok itu, sangat sulit sekali karena alirannya berbeda-beda. Padahal di Afganistan itu 99 persen adalah muslim. Beliau menyampaikan sangat sulit sekali, apalagi kita ini berbeda-beda agama, berbeda-beda suku. Inilah yang patut kita syukuri, anugerah dari Allah pada bangsa kita yang alhamdulillah selalu rukun, selalu bersatu. Dan inilah yang harus kita jaga. Ya, pemirsa Indonesia boleh berbangga karena menorahkan prestasi tingkat dunia dalam bidang wisata halal dunia. Dan last talk kali ini akan membahas topik wisata halal Indonesia jempolan dan sudah bersama kita sudah hadir narasumber dari yang tentu saja sudah ahli di bidangnya. Ada mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Cermen Indonesia Halal Lifestyle Center. Ada Pak Sabta Nirwandars. Apa kabar Pak Sabta? Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah kami hari ini. Kemudian juga ada Wakil Ketua Umum PHRI Pusat dan juga CEO dan juga Founder of Radana Hotels and Research. Ada Bang Renier, ada Ula. Apa kabar Bang Renier? Terima kasih. Alhamdulillah, sehat. Ya, di last talk kali ini. Dan sebelum membahas lebih lanjut, kita akan saksikan terlebih dahulu paket berikut ini. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi salah satu destinasi halal bagi banyak wisatawan. Menurut Studi Indeks Wisata Muslim Global 2017, Indonesia kini menempati posisi ketiga sebagai tujuan wisata ramah muslim. Indeks tersebut mencakup 130 destinasi wisata yang dinilai berdasarkan empat kriteria yakni akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Indonesia memang serius menggarap sektor wisata halal ini. Peningkatan peringkat Indonesia disebabkan para traveler muda menginginkan pilihan yang lebih banyak pengalaman yang unik serta koneksivitas. Ternyata gaya hidup muslim dalam hal fashion terhubung dengan sempurna dengan pasar wisata itu. Tahun 2015, Indonesia menyebut tiga penghargaan pada World Halal Tourism Award di Abu Dhabi. Tahun 2016, Indonesia bahkan merebut 12 dari 16 penghargaan. Perkembangan sektor wisata halal yang sangat pesat membuat Indonesia berpeluang menjadi kebelan wisata halal dunia pada tahun 2019. Wisata halal Republik Indonesia jempolan. Kita naik peringkat ya. Betul sekali. Dari peringkat empat kemudian ke peringkat tiga. Dan ini dunia lagi ya. Dan dunia ini untuk kategorinya ya. Betul sekali. Dan mungkin Pak Sabta punya insight ataupun mungkin point of view terkait dengan hal ini. Ini artinya buah dari kerja keras yang mungkin selama ini sudah dilakukan sebetulnya Pak Sabta ya? Ya jadi sekarang Indonesia sudah tidak hanya dilirik. Tapi orang sudah mulai percaya bahwa Indonesia juga bisa mengembangkan satu destinasi baru dan wajar. Karena Indonesia kan the biggest by population ya, Muslim countries. Jadi menurut saya ini sesuatu yang harus kita ambil. Kita baru nomor tiga. Lalu 2015-2016 itu kita dari enam lompat jadi empat. Di depan kita masih ada UAE dan saudara kita Malaysia. Nah Malaysia masih the best. Jadi kita mungkin sudah waktunya kita untuk kerja keras menjadi destinasi yang juga penting bagi para Muslim travelers. Karena Muslim travelers itu ada 300 juta. Jadi kita harus grab sebanyak mungkin untuk bisa mereka datang ke Indonesia. Apakah naiknya peringkat ini diikuti dengan jumlah wisatawan Muslim yang datang ke Indonesia? Itu pertanyaannya. Mestinya, karena tahun sebelumnya itu kita hanya sekitar dari Malaysia dan Cina dan seterusnya, Singapur, Muslimnya ya. Dan juga dari Timur Tengah ada sekitar 2-3 jutaan lah hampir kita. Jadi mestinya akan naik ini dengan, apalagi kemarin juga ada Raja Salman ya, sebagai ikonik juga di kembali. Mestinya orang-orang semakin banyak. Secara psikologis mungkin menarik perhatian dari setahun Muslim untuk datang ke Indonesia. Set-endoser dalam para wisata. Jadi kalau seriabilitasnya datang, yang lain pasti ikut datang. Bisa ikut. Pak Sabta, Bang Ray, kita lihat ini ada grafis yang menunjukkan bagaimana peringkat-peringkat wisata halal di dunia. Ya, di peringkat ke-1 ada Malaysia. Maksudnya masih ada Malaysia ya. Peringkat ke-2 ada dunia Marat Arab, nomor 3 Indonesia, dan lain sebagainya. Ini bisa Anda lihat. Dan ini saya kalau ke Bang Renier, kalau tidak salah hotelnya menjadi salah satu yang mendapatkan penghargaan juga sebagai hotel syariah ataupun hotel halal. Dan yang perlu jadi catatan, ini hotelnya ada di Bali. Kemudian beliau berani untuk membangun sebuah hotel halal di Bali. Bisa diceritakan Bang? Keberanian itu seperti apa akhirnya bisa dibangun? Jadi gini, mohon maaf, saya nggak pernah mau pakai kata syariah. Karena konotasinya terus... Ya. Ya. Oke. Jadi, mungkin 4 tahun yang lalu, Radana mulai. Langsung saya putuskan untuk menjadi the first modern muslim friendly hotel. Dengan sertifikat halal MUI. Oke. Itu adanya di Kute, adanya di Bali. Namun hotel itu juga kami buat suatu konsep yang insya Allah hotel itu harus menjadi bukan cuma hotel. Menjadi butik hotel yang targetnya menjadi destinasi. Hmm. Sekarang ini persaingan begitu berat. Oke. Di Bali ada 16 ribu hotel, 160 ribu kamar. Saya pikir kita harus ciptakan sesuatu yang berbeda. Di satu sisi, kalau kita bicara halal, Indonesia itu sekarang harusnya menjadi sorga para wisata halal. Seperti tadi disampaikan, tahun lalu dalam kompetisi internasional yang paling berbobot, Indonesia ikut di 12 dari 15 kategori. Dan Indonesia menang di 12-nya. Alhamdulillah juga tetangga kita yang tadi kita lihat masih ranking nomor 1, Malaysia. Iya, Malaysia. Gitu. Kalau kita lihat ranking nomor 1, nomor 2, kan tadi United Emirates ya. Iya. Ya, gak apa-apa lah. Tapi saya kepengen Indonesia itu berada di nomor 1. Atau saya lebih suka United Emirates nomor 1, Indonesia di nomor 2, Malaysia nomor sekian lah. Karena secara objek wisata kita lebih banyak gitu ya, lebih banyak punya daripada kemudian Malaysia ya. Bisa sangat banyak ya. Dan mungkin satu hal yang kita mesti apresiasi sepanjang yang saya tahu, koreksi saya kalau saya salah Pak Sabta, Indonesia ini lagi sangat beruntung untuk dunia para wisata. Kenapa itu? Kenapa? Kita punya seorang chairman, Presiden Joko Widodo, dan CEO-nya namanya Pak Dr. Arief Yahya yang sangat concern terhadap para wisata. Dan sekarang mereka betul-betul bekerja keras, infrastruktur dibangun, konektivitas dibangun begitu mudah, dan CEO-CEO lain mendukung para wisata seperti Menteri Perhubungan, Menteri PU, sehingga untuk akses sangat amat terbuka. Nah, artinya dengan kemenangan Indonesia atau anugerah lah, saya nggak mau bilang kemenangan, anugerah Indonesia di tahun lalu, Kita dapat 12 kategori, airport halal, destinasi-destinasi halal, makanan halal, rasanya target chairman kita Pak Joko Widodo 20 juta, itu harusnya bisa cepat tercapai. Itu bisa tercapai ya. Sepanjang kita bekerja bersama-sama untuk menarik wisatawan muslim sebanyak-banyaknya. Pak Sabta, tapi apa nih tatangan terberat untuk menuju wisata halal yang sedang dibangun di Indonesia ini sebenarnya? Yang pertama, persepsi masyarakat ya. Masyarakat lokal sendiri sebenarnya ini harus? Masyarakat pengusaha. Oke, masyarakat pengusaha. Karena kalau kita bicara industri, ya kita harus akui bahwa industri halal itu lebih banyak di Malaysia. Ya, artinya mereka sudah berani untuk berinvestasi di sektor itu. Ya, dan kita masih, mungkin juga karena masyarakat kita atau dunia usaha kita menganggap itu hal yang biasa gitu. Tapi sebetulnya kita harus sudah berani, makanya hotel halal di Bali aja baru dua. Kebetulan satu kecil ya, yang satu di Kute itu punya yang nggak gitu dikenal, kayak semi-loss man. Nah, Pak Rainier berani. Di Jakarta aja kita belum temukan yang pure, ada sebagian tapi relatif juga baru mulai, mulai besar lah gitu. Oke. Nah, di Bangkok sendiri sudah ada bintang 4, bintang 5, bahkan sampai di Pattaya. Nah, itu restoran juga mereka invest, bahkan mereka sudah punya apartemen. Alhamdulillah di Depok ini sudah mulai ada apartemen yang 8 tower yang mulai mengarah ke halal lifestyle. Karena orang suka masih takut, kalau halal itu nanti begini, begitu, begitu, tidak. Ini hanya service ya sebetulnya. Seperti memangnya ada kaum lain yang makanannya vegetarian. Nah, ini kebetulan orang Islam kan memang dilarang untuk makan yang haram, antara lain babi. Nah, ini tentunya kalau kita sediakan yang non-babi, service ya sebagai klien. Nah, sekarang di beberapa set, kemarin baru pulang dari Kuala Lumpur, hotel Mandarin pun tidak selagi serving makanan yang berbau tidak halal. Kenapa? Karena dia punya keuntungan kalau makanan yang halal. Satu, buat orang Muslim. Ya, betul. Buat non-Muslim juga bisa. Buat non-Muslim tidak pernah ada persoalan, karena choice-nya banyak. Sehingga sebetulnya dia punya klien dua, jadi keuntungannya dua. Nah, ini fungsinya dengan... Nah, tapi ini masih kurang ya, kesatuan pelaku usaha kita di Indonesia ini. Masih rendah ya? Masih gini, masih ada pemilu takut rugi, takut pembatasan. Sebetulnya enggak, ini service ya. Iya. Itu yang... Baik, Bang Reiner waktu... Bisa berbicara dari Bang Reiner ya. Iya, waktu awal memulai konsep ini gitu ya, konsep halal gitu. Nah, itu challenge-nya gimana sih? Adakah kondisi-kondisi mungkin yang membuat area Bariner berpikir bahwa lanjut nggak ya dengan konsep ini gitu? Karena mungkin ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Sabta, bahwa teman-teman pengusaha berpikir bahwa dengan ada cap halal, takutnya ada market yang justru hilang gitu. Jadi gini, Mas. Alhamdulillah, kami ada tiga hotel di Bali. Dari awal, dari sebetulnya 16 tahun yang lalu, pada saat kami memulai hotel yang pertama, Oasis Beach Benoa, kami sudah menerapkan konsep nopok. Iya, kita bicara bacon. Bacon kan ada beef. Dan ternyata nggak ada masalah. Iya. Nah, hotel kedua juga demikian. Hotel ketiga, sebetulnya, lebih kepada naluri. Pada saat itu, saya memutuskan untuk... Eh, ini mesti bangun yang lebih... Kutangkut, gila. Bayangkan 16.000 hotel, 160.000 kamar. Dikute pula lagi. Ya. Itu perang harga ancur-ancuran. Iya. Saya nggak mau perang harga. Saya mau quality. Nah, untuk quality, tentu service nomor satu. SBM. Produk nomor satu juga. Ayo kita ciptakan sesuatu yang berbeda. Sehingga salah satunya, Satu, saya bikin konsep modern muslim tadi. No alcohol. Dikute lho ya. Iya, iya. Yang kedua, didorong dengan... Diciptakan tematik butik hotel. Mudah-mudahan nanti satu hari bisa lihat. Di situ per hari ini mungkin hampir 3.000 pernak-pernik ada. Baik, baik. Modern. Gitu. Nah, tadi kembali. Ini peluang sangat besar. Sepanjang yang saya tahu, Hari per hari ini, Ya. Itu di Bali ada 3 direct flight dari per hari. Dari Middle East. Baik. Dan full. Dan ini sebaiknya dimanfaatkan. Dan sebetulnya halal itu bisa dikemas dengan kreatif oleh para pelaku usaha supaya memang jatuhnya wisatawan yang kemudian mengenap di hotel tersebut merasa bahwa gak ada sesuatu yang beda sekali. Bahkan, ini kita lihat pengalaman Bangkok ya. Hotel halal ini dimanfaatkan juga oleh keluarga. Keluarga yang non-muslim. Mengapa kalau dia bawa anak-anak, dia kan tidak memerlukan alkohol, dia kan tidak memerlukan entertainment yang seperti itu. Sehingga, dan lagi juga ada yang mereka ambil. Kalmitinya. Jadi, calm dan seterusnya. Baik. Oke, kita masih ada beberapa segmen. Kita akan lanjutkan. Usah jadat tetap di non-stop. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.